Tahun 2010, setelah munculnya tekanan publik atas masalah kemacetan di Jakarta, pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Wapres Budiyono untuk menyelesaikan masalah ini. Hasilnya, ada 17 langkah yang ditelurkan. Dari 17 langkah ini, sejumlah poin telah dilaksanakan, seperti menambah jam operasional bus Transjakarta hingga pukul 11 malam, peremajaan sistem kereta api komuter lain yang dinilai lebih murah, hingga pembangunan sarana transportasi berbasis kecepatan mass rapid transit atau MRT dan monorail. Sedangkan belasan poin langkah lainnya masih mandek di tengah jalan. Yang paling menjadi sorotan adalah kebijakan low-cost green car LCGC atau mobil murah di bulan September 2013 lalu. Seolah lupa, pemerintah pusat telah melanggar salah satu poin dari 17 langkah tersebut, yakni pembatasan kendaraan bermotor. Sedikit respon negatif, untungnya datang dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo atau Jokowi. Jokowi geram hingga melayangkan surat protes ke wakil presiden. Bagi Jokowi, mobil murah adalah kebijakan yang salah. Yang benar adalah menyediakan transportasi yang murah bagi warga Jakarta. Karut-marut macet yang ada di Jakarta pun terus bergulir. Total kerugian akibat macet telah mencapai 128 triliun rupiah per tahun. Seperti biasa, saling lempar tanggung jawab pun terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November 2013 lalu, menilai bahwa masalah macet menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi tak terima. Menurutnya, macet di Jakarta adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat. Terima kasih telah menonton!